Intro Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua Lapa dan ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Kasih dan penyertaan Tuhan selalu kita rasakan bersama Dalam setiap kehidupan kita Sehingga pada hari ini Kita dapat mendengarkan rendungan harian Torayam Edisi Jumat 22 April tahun 2022 Sebelum firman Tuhan kita baca dan rendungkan bersama Mari kita mohon tuntunan Tuhan kita berdoa Kepada Allah yang bertahta dalam kerjaan surga Kami bersyukur Tuhan berterima kasih Buat kasih dan penyertaanmu di dalam kehidupan kami Kami bersyukur Tuhan Untuk setiap proses yang masih kami bisa lalui sampai saat ini Tuhan sebentar lagi kami akan membaca Mereka merendungkan kebenaran firman Tuhan Roh Kudus memampukan kami Bapak Tuntun kami Tuhan untuk memahami Sehingga firman ini tidak lalu begitu saja Melainkan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari Bersabdala Tuhan karena kami sudah siap mendengarkan Di dalam nama anakmu Yesus Kristus ampuni salah dan dosa kami Haleluya Amin Firman Tuhan yang akan kita rendungkan bersama Terambil dari kisah para rasul Pasal 5 ayat 17 sampai 25 Kisah para rasul Pasal 5 ayat 17 sampai 25 Dengan prikop rasul-rasul dilepaskan dari penjara Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya Yaitu orang-orang dari Mas Habsaduki Bertindak Sebab mereka sangat iri hati Mereka menangkap rasul-rasul itu Lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota Tetapi waktu malam Seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu Dan membawa mereka keluar Katanya Pergilah, berdirilah di baik Allah Dan beritakanlah Seluruh firman hidup itu kepada orang banyak Mereka mentaati pesan itu Dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam baik Allah Lalu mulai mengajar di situ Sementara itu Imam besar dan pengikut-pengikutnya Menyuruh mahkamah agama berkumpul Yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara Tetapi ketika Pejabat-pejabat datang ke penjara Mereka tidak menemui Tidak menemukan Rasul-rasul itu di situ Lalu mereka kembali dan Memberitahukan katanya Kami mendapati penjara terkunci Dengan sangat rapi Dan semua Pengawal ada di tempatnya Di muka pintu Tetapi setelah kami membukanya Tidak seorang pun Yang kami temukan di dalamnya Ketika kepala pengawal baik Allah Dan imam-imam kepala Mendengar laporan itu Mereka cemas dan bertanya Apa yang telah terjadi Dengan rasul-rasul itu Tetapi datanglah seorang Mendapatkan mereka Dengan kabar Lihat Orang-orang yang telah Kamu masukkan ke dalam penjara Ada di dalam baik Allah Dan mereka mengajar orang banyak Amin Firman Tuhan Berbahagialah kita Yang telah membaca Mendengarkan Bahkan melakukan Dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan yang melepaskan Kelantu Basatoraya Di kuapuangmu Itu melendokan Tuhan yang melepaskan Saya akan memulai Dengan sebuah pertanyaan Isu ini sering kita lihat Bahkan saksikan Di media masa Atau pernah kita Saksikan secara langsung Di lingkungan tempat Kita tinggal Bagaimana sikap kita Saat gereja menghadapi Penganiayaan Apakah penganiayaan tersebut Membuat kita diam Dan menyerah Apakah penganiayaan tersebut Membuat kita diam Dan menyerah Memberitakan injil Memang mengandung resiko Pembacaan Menceritakan bagaimana Rasul-rasul Ditangkap dan dimasukkan Kedalam penjara Karena imam Besar Dan orang mashab Saduki Sangat iri hati Jelas Di dalam ayatnya Yang ke 17 Dengan memasukkan Para rasul Kedalam penjara Imam besar Dan orang saduki Mengharapkan Bahwa para rasul Akan putus asa Dan Berhenti Memberitakan firman Tuhan Tetapi Pada malam hari Seorang malaikat Tuhan Membuka pintu Pintu penjara itu Dan membawa mereka keluar Dengan pesan Untuk terus Memberitakan firman Kepada orang banyak Tuhan tidak Menyuruh mereka Untuk menyampaikan firman Dengan diam-diam Melainkan Dengan penuh Keberanian Tuhan Memberitakan para rasul Agar berdiri Di baik Allah Dan menyampaikan firman Kepada orang banyak Yang ada Di situ Sangat jelas Di ayatnya Yang ke 20 Sepanjang zaman Banyak kesaksian Dari orang-orang Percaya Pada masa lalu Maupun masa kini Yang menceritakan Bagaimana penyertaan Tuhan Telah membuat Mereka kuat Dan berani Mengabarkan injil Walaupun mereka Dianiaya Dan hidup Penuh dengan Penderitaan Karena itu Selaku pengikut Yesus Kita diundang Untuk menyebarkan Dan memberitakan Injil Dengan siap Mendanggung Segala risiko Kiranya Dengan kesetiaan Kita Memberitakan Injil Kepada semua Ciptaan Sehingga Semakin Banyak Orang Mengenal Tuhan Dan rencananya Yang besar Marlah kita Mengambil Bagian Di dalam Pelayanan Ini Amin Firman Tuhan Telah kita Rendungkan Bersama Mari kita Bersyukur Mari kita Bertukah Allah yang Bertukah Dalam Kerajaan Surga Sangat Bersyukur kami Sebagai Anakmu Tuhan Buat semua Penyertaan Nyata Tuhan Engkau Menuntun Menyertai Kami Untuk Terus Bisa Memahami Kebenaran Firman Tuhan Dan Pada Pada Saat Ini Tuhan Kami Sudah Selesai Melaksanakan Rendungan Kami Bapak Kiranya Bapak Kebenaran Firman Tidak Lalu Begitu Saja Tuhan Mampukan Kami Tuhan Untuk Mengaplikasikan Dalam Kehidupan Kami Sehari Kami Berdoa Tuhan Buat Setiap Aktivitas Aktivitas Kami Selanjutnya Biarlah Tuhan Engkau Memberkati Setiap Apapun Yang Kami Kerjakan Sehingga Tuhan Kami Bisa Menjalankan Dengan Penuh Sukacita Karena Kami Tahu Tuhan Memberkati Tuhan Menyertai Kami Bapak Untuk Setiap Pergumulan Pergumulan Kami Mampukan Kami Tuhan Untuk Tetap Kuat Untuk Tetap Teguh Dalam Iman Dan Pengharapan Kami Percaya Bahwa Bersama Tuhan Kami Dapat Melakukan Apapun Tuhan Yang Memampukan Kami Ini Doa Kami Tuhan Ampuni Salah Dan Nusa Kami Di Dalam Nama Anak Mujus Kristus Tuhan Danjur Selamat Kami Hal Lalu Amin Cukup Sekian Renungan Pada Hari Ini Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sampai Jumpa Di Edisi Selanjutnya Kami Tuhan 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 � Terima kasih telah menonton!